Intro Serikat Buruh Migran Indonesia mengharapkan agar pemerintah lebih serius dalam memberantas praktek pengiriman calon pekerja migran Indonesia yang ilegal Meskipun sering dilakukan penangkapan terhadap para tekong, terutama di Batam dan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau Namun pengiriman calon PMI ilegal seolah tak terbendung Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia, Muhammad Nasir mengatakan Para pelaku sebenarnya mudah dideteksi Sebab biasanya mereka merupakan satu jaringan yang umumnya berasal dari Jawa Timur, Lombok maupun Sumatra Namun selama ini jika pelaku melarikan diri, jarang bisa ditemukan oleh petugas Hingga akhirnya para pelaku tetap masih melakukan praktek ilegalnya Kasus-kasus ini selalu timbul, selalu timbul, terus menerus Oleh karena itu beri kami supaya pemerintah dan aparat penegak hukum agar serius dalam menangani penindakan ternyata pelanggaran-penanggaran yang dilakukan oleh pengarah pengaruh pekerja khususnya yang ilegal DPC SBMI Kota Batam selama tahun 2018 hingga Jumat 28 September ini telah melakukan advokasi terhadap 15 calon pekerja migran SBMI mengimbau kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar melalui perusahaan jasa yang resmi PMI harus memahami tentang hak-haknya sebagai pekerja, juga mengerti tentang legalitas perusahaan jasa pengarah Pemerintah pun saat ini aktif membekali berbagai pelatihan dan mempermudah pengurusan dokumen bagi calon PMI Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan